Pemakaian sepatu yang sempit atau saat tidur dia tidur satu sisi ternyata tangannya tertekan sehingga aliran darah ke syaraf-syarafnya itu tidak lancar dan akhirnya terjadilah si kesemutan tersebut Sebelum saya jawab pertanyaan dari geng sehat jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Kesemutan di dunia medis itu sebutnya parastasia itu adalah ketika syaraf itu secara tidak sengaja terjadi tekanan sehingga aliran darah ke syaraf itu tidak lancar itu biasanya sensasinya kan seperti kebas, mati rasa dan disertai dengan rasa kayak tersusuk jarum Nah itu, itu adalah kesemutan Itu biasanya karena bagian tubuh, biasanya yang paling sering itu kan kaki atau tangannya tertekan, dia tertekan, misalnya kaki duduk bersilah, pemakaian sepatu yang sempit atau saat tidur dia tidur satu sisi ternyata tangannya tertekan sehingga aliran darah ke syaraf-syarafnya itu tidak lancar dan akhirnya terjadilah si kesemutan tersebut Nah kesemutan sendiri itu kan dia ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat kronis ya berkepanjangan juga, jadi itu beda-beda juga Ya, biasanya ada tanda-tanda sebagai penyakit serius seperti yang tadi saya jelaskan ada yang kesemutan yang berkepanjangan atau kesemutan kronis kita sebutnya Beberapa jenis penyakit yang sering terjadi karena kesemutan itu biasanya seperti diabetes, stroke, ya terus ada tumor otak, gangguan syaraf, biasanya seperti Orang ada pernah namanya CTS, Karpal Tanan Sindrom itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sering menggunakan alat berat yang bergetar mengendarai motor jarak jauh biasanya ibu-ibu yang suka pakai ulekan, nah itu sering terjadi Karpal Tanan Sindrom dan itu menyebabkan kesemutan yang berkepanjangan itu kira-kira beberapa penyakit yang menyebabkan berkesemutan kepanjangan kalau kesemutan sementara sih sebenarnya gampang ya dia cukup rilis dengan misalnya kita bisa duduk bersih lah tinggal luruskan saja kakinya biarkan darah itu mengalir dengan lancar dulu dan itu akan segala menghilangkan rasa kesemutan itu kalau memakai sepatu-sepatu yang sempit lebih baik bisa pakai sepatu yang agak lebih lebar sedikit tapi kalau yang untuk kesemutan berkepanjangan nah itu lebih baik dikonsulkan ke dokter kita harus lihat dulu penyebabnya apa, riwayatnya seperti apa terus kesemutannya ini karena satu penyakit kah atau ada komplikasi dari yang lain gitu jadi kalau yang berkepanjangan lebih baik sih kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi selamat menikmati